Intro Breaking News untuk kali ini kurang lebih dari Jepang dimana setelah pengumuman pengelola diri Perdana Menteri AB di hari Jumat yang lalu Jepang masih mengalami kekosongan pemerintahan meskipun AB mengatakan bahwa dirinya tetap dalam posisi Perdana Menteri sampai setidaknya suksesor atau penggantinya dipilih atau ditunjuk dan informasi terbaru adalah hal tersebut baru akan dilakukan di tanggal 14 September saya rasa masih ada waktu 2 pekan ke depan kita akan melihat potensi penurunan di USDN atau bahkan tekanan-tekanan yang terjadi di faktor fundamental lain nah lalu bagaimana dampak dengan emas sendiri selama ada ketidakpastian biasanya emas akan dituju sebagai aset safe haven demikian pula dengan mata uang yen nah kali ini kalau kita combine dengan apa yang terjadi pekan lalu yaitu dengan pengumuman Powell terkait dengan framework ataupun kebijakan yang masih akan tetap mempertengahkan tingkat suku bunga lalu beralih dengan target inflasi rata-rata seperti apa yang sempat saya kumpas di hari Jumat yang lalu bahwa kemungkinan potensi ini justru menjadi pupuk yang sangat baik untuk gold di kemudian hari apalagi tidak ada pengetatan kebijakan dalam waktu depan sehingga kemungkinan potensinya adalah symmetrical triangle ataupun descending triangle yang sempat kita kumpas di pekan lalu justru cenderung dominan dengan symmetrical triangle artinya areal resistance yang kali ini terbentuk itu sudah mengalami penemusan dan itu juga berarti bahwa penurunan yang akan terjadi itu adalah kesempatan Anda untuk melakukan buy on dip dikarenakan potensi penemusan ataupun breakout akan diimbangi dengan pullback terlebih dahulu lalu kemudian dia akan melanjutkan ke naikkan ini juga berarti menandakan bahwa tekanan terhadap USD masih akan terjadi seperti apa yang digambarkan dalam outlook USD 2 hari terakhir yang sempat kita share di hari Kamis dan juga hari Jumat Technical View 31 Agustus 2020 Irfan untuk Agrodana Technical View Gold 31 Agustus 2020 per jam 10 lewat 46 menit waktu Indonesia bagian Barat High 976.40 dan Low 967.30 Running Price kini bertahan di 1970.00 Oke selamat untuk Anda yang berhasil memuatkan dan lagi-lagi situasional yang terjadi di Jackson Hole Symposium hari kedua hari Jumat yang lalu dan ternyata Candlestick menunjukkan potensial bullish setelah sebelumnya kita diumbang ambing dengan kekhawatiran dan kemungkinan penurunan nah berarti kalau seperti demikian yang kita saksikan kali ini bukanlah double bottom tapi lebih kepada descending triangle ataupun symmetrical triangle dan nampaknya kalau kita asumsikan descending triangle sementara waktu kalau memang ini resistenya sudah tepat berarti kita abaikan descending triangle-nya karena kemungkinan potensi yang jauh lebih besar adalah ascending ataupun symmetrical triangle kemarin di hari Jumat dia berhasil ditutup kurang lebih di area 1964.50 sementara kalau kita lihat area garis merah ini sebetulnya berada di 1960.70 tapi yang paling penting lagi adalah area biru dimana area biru ini dalam 2 atau 3 hari terakhir di pekan lalu justru cenderung menahan laju kenaikan dan juga penurunan pun relatif tertahan di kisaran 1920-1905 dan oleh karena itu kemungkinan symmetrical triangle sudah terkonfirmasi dengan penembusan resisten artinya kelanjutan kenaikan yang akan kita nantikan dan dengan demikian potensi yang kita khawatirkan tentang apakah ini terjadi ABC corrective wave dalam elite wave atau memang ini akan ada terjadi big reversal kembali tapi saya rasa kalau pun misalkan kita asumsikan bahwa kemarin pola ABC ABC artinya ABC-nya sudah selesai lalu kemudian dia muncul dengan trendline ataupun dengan pola baru yaitu symmetrical triangle dan akhirnya yang terbentuk kali ini adalah kesempatan kenaikan dari symmetrical triangle ataupun kalau misalkan kita asumsikan bahwa yang terjadi kemarin adalah sekedar wave keempat lalu kemudian triangle menunjukkan potensial wave kelima akan berlanjut kurang lebih big elite wave-nya adalah kurang lebih ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 berarti ini adalah penembusan untuk wave kelima tapi yang menjadi persoalan adalah kalau itu yang kita asumsikan berarti kita harus menantikan penembusan di 2075 karena ini adalah areal titik ketiga yang mana wave kelima akan jauh lebih berkesan ataupun jauh lebih powerful jika berhasil menembus areal titik ketiga tersebut so untuk sementara waktu kita lebih kepada symmetrical triangle nah symmetrical triangle sendiri kita memiliki areal resistensi ekologis yang harus wajib ditembus 1979.60 ini adalah cikal bakal dari pola kelanjutannya dan kita akan lihat untuk hari ini apakah berhasil atau tidak karena secara berita ataupun data ekonomi kalender malam ini relatif sepi untuk data tapi di pekan ini kita akan menantikan non-farm payroll yang sangat penting pula jadi kemungkinan potensi untuk penurunan juga masih tetap terbuka pullback kita asumsikan di areal 1956 kurang lebih karena dia sudah menembus areal resisten berarti yang normalnya akan terjadi pullback terlebih dahulu barulah dia akan melanjutkan keraikan nah pullback yang saya pikirkan adalah areal biru ini di 1955 ataupun 1957 bagaimana dengan H4 di grafik ini pun kita kemarin sudah mendapatkan dari formasi rising wedge atau falling wedge yang akhirnya berubah dengan uptrend dan lagi-lagi Anda bisa lihat di sini historical price ini adalah teritori 1970-1973 dan resisten berikutnya akan berada di kisaran 1981-84 dan tentunya kalau misalkan dia berhasil menembus maka kemungkinan potensi peluang ke 2000 kembali tercipta tapi kurang lebih dengan areal puncak ini saya asumsikan 2007 dan juga bertepatan dengan zonasi dari fibonacci fan yang kita miliki ini adalah areal 38.2% nah untuk supportnya sendiri kurang lebih di grafik yang 4 menunjukkan teritori 1946 ataupun 1944 saya rasa ini akan menjadi areal yang cukup pelik dan juga jangan lupakan fibonacci fan 50% kurang lebih kali ini berimpitan di kisaran 1947 dan jangan lupakan yang tadi di daily chart kurang lebih itu adalah teritori ini ini kurang lebih di grafik yang 4 hanya berupa tail sebetulnya tapi ini cukup mumpuni ya 1955-1958 itu areal yang kita nanti tapi sebetulnya yang saya inginkan idealnya adalah pullback kurang lebih nantinya dia akan menuju areal ini ini adalah berada di kisaran 1948 ataupun 1949 tapi Anda bisa mencoba untuk nunggu di areal 1960 ataupun 1963 itu yang paling dekat dan juga relatif aman untuk hari ini nah artinya kalaupun dia pullback secara normal nantinya dia akan terjadi pantulan kembali perkiraan saya 1984 mungkin akan menjadi areal system kita yang terkuat untuk hari ini berhubung dengan release data ataupun data ekonomi yang relatif sepi lalu kemudian juga feedback dari Jackson Hole Symposium dua hari berturut-turut belum nampak koreksi yang cukup dalam meskipun sebetulnya secara tail di hari H Jackson Hole Symposium dia sempat mengalami kenaikan ataupun penurunan yang lebih ringkas nah di grafik H1 kita lihat setelah dia mengalami kenaikan saya mencoba tarik area trendline seperti demikian area garis merah saya coba tarik dari titik yang terendah kurang lebih ini adalah di hari Kamis yang lalu 19.09 arah terendahnya lalu titik kedua silahkan tarik di titik 28 Agustus yaitu 19.22.90 extensionnya kurang lebih seperti demikian dan saya dapatkan kurang lebih pola yang seperti ini cukup menarik karena kemungkinan potensi pullback seperti apa yang kita inginkan apalagi hari ini terjadi gap up jadi kemungkinan potensi penutupan gap pun sangat wajar terjadi so perikiran saya teritori yang paling aman 19.59 sampai 19.65 itu relatif aman tapi untuk hari ini secara keseluruhan silahkan lakukan buy on deep kurang lebih di kisaran 19.62 ataupun 19.64.50 dengan target pertama adalah 19.69.00 dan target kedua adalah 19.75.50 stop loss kurang lebih silahkan gunakan di area 19.55.00 tapi untuk Anda yang mempertimbangkan untuk area payback ataupun averaging silahkan gunakan dan juga pastikan dengan keadaan risk management ataupun equitas Anda selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana Terima kasih telah menonton!